disini ada AC setengah PK Panasonic jadi saya akan coba untuk menutorialkan pemasangan dari awal sampai dengan akhir ya lengkap ini khusus untuk pemula yang ingin pasang AC atau yang pengen pasang adik rumah pasang sendiri jadi disini saya akan sorekan dari awal sampai dengan akhir disini adalah yang saya gunakan ya ini cukup simpel sebetulnya yang enggak terlalu banyak alatnya hanya segini untuk memasang sebuah AC nah disini saya pakai untuk vakumnya ya karena untuk R32 R40 10 itu wajib dipakum karena pakum saya dipakai juga jadi nggak ada lagi satunya jadi saya pakai ini aja ini kompresor bekas yang saya gunakan ini kompresor satu PK kebetulan yang saya pasang setengah PK jadi aman ya Oke kita akan coba langsung saja ke tempat yang akan kita pasang yang pertama teman-teman tentukan dimana teman-teman akan memasang sebuah indoor ya ya kira-kira teman-teman itu nyaman itu yang pertama kemudian kita akan lanjut untuk pemasangan bracket daripada indoor ya jadi untuk pemasangan bracket itu antara plafon dan indoor ya itu minimal 10 atau 15 cm ya tujuannya untuk memudahkan kita untuk saat service kemudian untuk sirkulasi supaya bagus juga pemasangan bracketnya teman-teman harus lurus ya antara kadang kirinya supaya rapi kemudian teman-teman keluar di bagian tengahnya terlebih dahulu di parnasi kita akan mengukur pemiringan daripada indoor ya untuk di dren untuk pembuangannya nah ini untuk persiapan untuk pemasangan kita menggunakan freezer kalau menggunakan freezer itu cukup kuat kita bisa menggunakan bakobiton ya kalau bakobiton itu licin kalau freezer ini kuat jadi kita menggunakan freezer kita akan mengukur pemiringan dari indoornya ya untuk pembuangan hasil kondisasi karena kita akan bawa waterplast ketinggalan kita akan mengukur menggunakan masaran aja ya jadi emang kasih setengah cm lah setengah cm untuk pemiringannya kita akan tandai yang akan ditambur ya nah ini untuk pemasangan freezernya kalau memang darurat teman-teman bisa gunakan bakobitan juga bisa oke teman-teman ini untuk bracket sudah sudah terpasang ya untuk bracketnya kemudian kita akan pasang unit indoornya Oke kita akan buka cover dari indoornya karena kita akan memasang kabel ya langsung aja bukain eh jangan ini maksudnya ini yang dibuka bautnya nah itu congkel dulu nah ini kabel udah kita buka ya kita akan pasang kabel yang input dari PLN supaya nanti di atas sudah usah kita pasang dari sini aja oke teman-teman ini indoor udah terpasang ya dan dapet ini juga udah terpasang karena memang ini nggak ditanam lebih banyak jadi kita menggunakan dapet supaya rapi jadi kita akan langsung naik ke pelakon untuk narik pipa ya jadi kalau temen-temen mengukur pipa ini jadi minimal sih kabelnya tinggal di lebihnya satu meter ya jadi di panjang pipa ini kasih tanda TV ini jangan terlalu kencang ya jadi sedang aja cuma jangan terlalu mencung asal ini bisa terlapisi aja nah seperti ini teman-teman jadi nge-press cuman dia enggak kencang banget ya jadi enggak sampai sini itu terjepit seperti ini ya untuk yang ini kan si kabel ini adanya di isolasi bareng dengan pipa seperti ini ya jadi ini jangan sampai di press ke peti sampai segini jangan dilebihin ya untuk nanti pengoneksian ke indoornya jangan sampai ke depression disini jangan jadi dilebihkan nah untuk yang ke outdoornya itu dilebihnya agak panjang ya karena nanti pasti ada lingkara lingkar di lepukan di mau ke outdoornya seperti itu ini pipanya dari dalam tadi dari pelakon oke teman-teman ini udah kita tarik ya instalasi pipanya dari pelakon jadi disini kita akan melakukan pelaringnya kita akan pelaring nanti baru kita akan instalasi oke teman-teman ini udah kita sambungkan ya pipa indoor dan pipa yang ke outdoor ini barangnya udah kita pasang ya orang lebihnya seperti ini teman-teman kita menggunakan nanti karena yang punya nggak mau dibobok ya udah kita menggunakan nanti yang penting rapi oke kita abis ini kita mau lanjut ke instalasi ke bagian outdoor ya teman-teman kita akan coba pasang ke bagian outdoor oke teman-teman ini pipanya udah disini ya untuk di outdoornya jadi nanti outdoor mau kita letakkan di area sini karena ini yang lain juga disini jadi kita letakkan di area sini oke teman-teman ini udah kita kita letakkan outdoornya disini ya nah ini kita aduh proses pemasangan nepelnya ya oke 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 ini udah kencang kita lanjut untuk proses pemakuman ya di pipa dan indoor ya karena kalau untuk outdoor ini udah ada freonnya jadi tidak perlu divakum lagi ya jadi kalau kita membongkar AC atau AC baru itu sudah ada freonnya kecuali kalau membongkarnya salah-salah berarti freonnya habis oke teman-teman ini proses terakhir ya setelah kita sambungkan kabelnya pipanya juga sudah kita koneksikan ke outdoornya nah ini adalah proses terakhir yaitu proses pemakuman teman-teman teman-teman jadi untuk R410 R32 itu sangat wajib sekali dipakum ya oke kita akan mulai nah jadi disini ada manifold jadi selang yang warna biru ini masuk ke kran palep di sini di unit outdoornya kemudian yang selang warna kuning ini masuk ke hisap kompresor ya kran manifold kita buka oke setelah terbuka kemudian kita akan hidupkan vakum yang saya buat dari kompresor ini ya disini kunci L disini jangan dibuka dulu ya dua-duanya jangan dibuka dulu karena kita akan melakukan pemakuman di pipa dan indoor jadi ini jangan dibuka dulu dibuka setelah proses pemakuman selesai baru-baru nanti dibuka oke ini kita akan coba nyalakan mesin vakumnya nah ini sudah hidup ya prosesnya nah ini berada di angka masih disini ya masih di nol nah kita tunggu sampai 15 menit sekitar 15 menit sampai di minus 30 ya oke teman-teman ini udah di angka minus 30 ya oke kita akan sudahi proses pemakuman nya kita akan matikan mesinnya langkah berikutnya setelah pemakuman teman-teman buka kunci L yang ada disini di kran palop sini ya kita buka dari yang kecil dulu ini pakai kunci L4 ya nomor 4 ya oke kita lanjut ke yang pipa besarnya yaitu yang pipa 3 per 8 nya kalau yang kecilnya 1 per 4 oke ini sudah kita buka full semua nah kemudian disini teman-teman jangan lupa di cek juga menggunakan sabun kalau memang kurang kurang yakin teman-teman cek pakai sabun disini takutnya ada kebocoran ya langkah berikutnya AC akan kita hidupkan teman-teman oke kita akan tunggu hidupkan AC nya oke teman-teman disini kondisi indoor nya sudah hidup ya pen juga sudah hidup kompresor juga sudah oke ada masalah disini sudah dingin sudah dingin kita akan coba cek tekanan ada di 100 ada di 140 ya ada di 140 tekanannya artinya ini AC dalam keadaan normal ya oke pipa udah dingin semua oke sip mantap kita akan coba cek lihat ke bagian indoor nya kita akan rapi-rapi disana ya oke teman-teman ini di bagian indoor nya ya dari atas sampai bawah udah dingin banget ini udah rata tuh dingin 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 oke tidak ada masalah ya sudah kita rapikan untuk di bagian pipa nya kita akan tutup aja selamat menikmati